Jelang Pelantikan Anggota DPR RI Terpilih 2024-2029 Sebanyak 345 anggota DPR RI baru dijadwalkan mengikuti kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Sekretariat Jenderal DPR RI dan akan diselenggarakan selama kurang lebih satu pekan, dimulai pada tanggal 21-28 September mendatang. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyebut, selain pemantapan nilai-nilai kebangsaan, kegiatan ini juga akan mengundang pakar untuk membahas perihal kondisi geopolitik Indonesia di tengah perubahan politik global. Menurut Indra, kegiatan tersebut sudah dipersiapkan selama kurang lebih satu tahun, sehingga seluruh kebutuhan kegiatan telah dipersiapkan dengan matang oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, Lemhanas, dan juga KPU. Seperti yang sudah-sudah memang untuk anggota DPR baru, khususnya yang baru terpilih ya, yang newcomer, memang ada pembekalan tentang wawasan kebangsaan gitu ya, termasuk di dalamnya adalah pembekalan berkaitan dengan pemahaman geopolitik Indonesia di tengah perubahan global. Jadi itu nanti pemetaan itu akan disampaikan oleh para pakar yang difasilitasi oleh Lemhanas. Hari ini DPR bersama Lemhanas, bersama KPU, kita memastikan semua rangkaian-rangkaian acara pembekalan wawasan kebangsaan tersebut sesuai dengan rencana. Kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan anggota DPR RI akan dilaksanakan di dua lokasi, Jakarta dan Sukabumi, Jawa Barat. Panji dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan.